Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kecamatan Lemahungku, Kota Cirebon Sedangkan barang bukti Sudah tadi kita Sajikan yaitu ada barang bukti Patahan kayu Dimana kayu ini digunakan untuk melakukan Pemukulan terhadap korban Salah satu pelaku Memukul korban dengan menggunakan kayu Sedangkan untuk pelaku sendiri Disini ada 4 orang Untuk pelaku ada 4 orang Yaitu dengan inisial A, B, T, O Yang ketiganya A, P, Yang keempatnya H, J Para pelaku tersebut Melakukan pengenayaan terhadap 3 orang 3 orang korban Dimana korban Atas nama Abdul Rahman Surkani Hari Juhari Kenapa pelaku melakukan Pengenayaan terhadap korban Jadi untuk kronologis Untuk kronologis itu sendiri Pada saat itu Ada salah satu pelaku Membawa kendaraan Masuk ke dalam satu gudang Disinyalir di dalamnya ada perempuan Diingatkan oleh salah satu korban Mas sekarang sudah malam Gak boleh disini Nah mungkin Si pelaku itu tersinggung Sehingga langsung balik kanan Tanpa basa-basi Tanpa aruburuan apa-apa Tidak lama kemudian Kurang lebih sekitar 15-20 menit Datang kembali dengan Teman-temannya Kurang lebih sekitar 5 orang Nah pada saat itulah Para pelaku Mencari Korban Yang menegur Salah satunya yang menegur Dicari Begitu ketemu langsung Mereka mengalakkan pengenayaan terhadap Para korban Yang 3 orang itu Nah pelaku sendiri Dari ketiga pelaku Mengalami Luka ya Apa korban sendiri Mengalami luka Memar Ada yang luka robek juga di kepala Salah satunya Indikasi geng motornya Sementara untuk geng motor Awalnya Kita menduga Bahwa ini geng motor Dan ternyata setelah ditelusuri Tidak ada kaitan dengan geng motor Dan ini murni Anak-anak kuda Yang biasa Jalan malam Namun demikian Dia tidak termasuk Kelompok geng motor Nah sedangkan untuk Pronologis penangkapan Alhamdulillah Kami bisa melakukan penangkapan Terhadap para pelaku Kurang lebih 24 jam 13 jam kami tangkap Kejadian Tanggal 24 Sekitar jam 23.30 Sedangkan kita kami tangkap Para pelaku itu Tanggal 25 jam 13.00 Ditangkap di rumah korban Kemungkinan Kemungkinan Akan melakukan pendekatan Ini Ya di rumah korban Ditangkap di rumah korban Pada saat itu Ditangkap di rumah korban Mungkin melakukan pendekatan Terhadap korban Untuk menyelesaikan perkara tersebut Kita dapat informasi Langsung ditambahkan Diboyong ke Ada upaya damai Upaya damai Rupanya ada Mau ada upaya damai Namun demikian Tetap kita amankan Kita lakukan pemeriksaan Dan kita lakukan penahanan Terhadap ke Empat tersangka tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!